Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Tanjung Pinang akan bersikap apabila foto mirip wali kota Tanjung Pinang tersebut dinyatakan bersalah oleh pihak polisian. Beredarnya beberapa foto mirip wali kota Rahma di media sosial dan sejumlah pemberitaan media mendapat respon dari masyarakat. Salah satunya kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Darurat Demokrasi Indonesia, Adi. Adi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Tanjung Pinang untuk membentuk panitia khusus. Mengungkap isu yang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat tersebut. Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Yuwarni Pustokoweni mengatakan, Untuk saat ini DPRD Kota Tanjung Pinang tidak bisa membentuk pansus karena dinilai masih menyangkut urusan pribadi. Namun, lanjutnya DPRD Kota Tanjung Pinang baru bisa bersikap apabila sudah ada pembuktian dari pihak kepolisian dan menyatakan itu bersalah. Kawan, kalau ini kan ranah pribadi. DPRD ini bukan mengurusi urusan pribadi. Tapi ini kan masalah pribadi dia, bukan masalah. Kalau pansus itu mengarah kepada kebijakan-kebijakan. Kalau sudah ada pembuktian dari yang berwajib, dari kepolisian, bahwa ini bersalah loh. Itu seperti apa mungkin akan dikaji di DPRD. Kalau ini kan masih ranah pribadi, masih jangan sama-sama men, sama-sama sejarahnya kan. Buktikan di kepolisian, dikaji yang berwajib, nanti baru ke DPRD. Kalau pansus itu tidak boleh mengambil tindakan tanpa pembuktian. Artinya permintaan untuk membentukan pansus itu belum bisa dilaksanakan? Pansus itu bersifat kebijakan, kebijakan daerah. Bukan kebijakan pribadi orang mau mesum, apa bukan kebijakannya. Jadi, kenapa yang ngurusin rumah tangga orang yang begitu kan? Kalau kecuali sudah ada melaporkan ke kantor polisi, polisi membusuk, ada bukti. Polisi mungkin sudah mengangkatnya. Akhirnya kan ada surat lagi masuk ke DPRD, mungkin harus memberikan ke gubernur. Terus hanya prosen. Kalau sampai hari ini pansus itu pembentukan kebijakan. Bukan pembentukan ngurusin rumah tangga orang, bukan. Tidak ada urusannya. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan.